Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi dengan saya di channel jatuh tanus objeksi pada kesempatan kali ini saya akan kembali berbagi tentang cara mengalihkan semua trafik internet ke jalur VPN Oke saya coba langsung login atau masuk ke router saya eh di sini kalau teman-teman lihat saya sudah mengaktifkan VPN Client ya di sini saya menggunakan L22tb Client akun ini atau akun L22tb ini saya dapatkan dari situs VPN gratis nama situs itu adalah thisvpn.net nah di video sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang cara membuat akun L22tb di sini seperti itu akun L22tb ini berlaku itu sampai tiga hari menurut saya ini udah cukup lumayan untuk akun yang gratis dan saya udah coba ini speednya bisa sampai eh 9-10 Mega ya mungkin tergantung dari kecepatan internet teman-teman oke eh di sini saya tidak akan menerangkan bagaimana cara membuat akun disini karena eh di sini saya akan lebih ke cara mengalihkan trafik internet ke L22tb ini caranya itu cukup mudah ya cuma 3 langkah mulai dari nut mengol dan rootnya itu saja yang di setting nah yang pertama itu langkah pertama kita masuk ke IP address firewall nut nah nut ini itu adalah nut dari eh internet yang saya gunakan dari ISP di sini kemudian untuk nah nut ke arah ke L22tb kita harus bikin ya pertama kita add pada bagian chainnya itu adalah eh sejar-sejar sesnat ya set out interface-nya itu pilih eh VPN yang kita buat actionnya masuk red apply rangka pertama sudah rangka keduanya yaitu kita menandai IP yang akan kita lewatkan ke jalur VPN yang lain tadi sini kita masuk ke makna keduanya untuk channel untuk chainnya itu adalah pada routing pada akses address kita isikan dengan IP yang arah ke lokal kita isi dengan eh networknya ini saya menggunakan IP 192 168.2 titik sekian-sekian nah untuk di dst addressnya pun bahkan teman-teman isi juga dengan IP yang sama cuma disini pada dst address kita kecualikan kemudian pada actionnya kita isi dengan eh makrutin 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 untuk new routing maknya itu kita kasih nama Hai halis halis T halis toka nyat valeng oke eh sudah untuk tahap kedua tinggal tahap terakhir itu kita eh langsung mengarahkan ke root si L22TP nya itu disini kita coba masuk ke root kita pah untuk gateway kita pilih arahkan ke VPN client klien untuk cek gateway nya kita pilih pink distance nya kita pilih 1 routing map nya kita pilih rule yang tadi kita buat di minggal disini tadi saya kasih nama list IP lokal apply ok untuk pengetesan nya atau jalur lokal kita sudah lewat ke jalur L22TP atau belum kita lihat di status nah kalau misalkan sudah ada traffic seperti ini itu biasanya IP yang kita tandai di mengal tadi sudah koneksinya itu sudah melewati jalur L22TP tadi kita coba untuk speedtest ya apakah traffic yang naik atau enggak speedtest oke oke trafiknya mulai naik kemudian kita lihat coba di bagian di interface 3 MB 12 MB 14 MB ya nah berarti semua jalur internet yang dari IP 19 19 168.2 sekian-sekian itu sudah melewati jalur VPN dalam hal ini VPN itu menggunakan metode L22TP untuk akunnya sendiri itu tadi ya teman-teman bisa buat di web yaitu di listvpn.net pada video sebelumnya sudah saya share juga sih tinggal teman-teman lihat saja disitu cara membuat akunnya nah kita cek lagi ya dengan speedtest apakah emang betul trafficnya sudah melewati jalur VPN oke kita kecilkan dulu perhatikan di bagian L22TP tes ini 13 MB 10 MB sudah terlihat bahwa internet kita sudah atau internet saya ini sudah melewati jalur VPN seperti itu kira-kira cara melewatkan internet ke jalur VPN semoga semoga apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat untuk semua dan dapat dipahami terima kasih terima kasih terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih